Intro Dalam kunjungan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo di Jayapura 8 Desember 2023, Polres Kepulauan Yapen Polda Papua bersama Kodim 1709 Yapen Waropen menyalurkan 100 paket sembako tali asih kepada warga yang membutuhkan. Aparat TNI Polri di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen bersama Kodim 1709 Yapen Waropen menyalurkan 100 paket sembako kepada warga di 3 titik lokasi berbeda. Penyerahan 100 paket sembako ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih. Kegiatan penyaluran tali asih ini dihadiri langsung oleh Perwira Polres Kepulauan Yapen maupun Kodim 1709 Yapen Waropen dan juga personil TNI Polri lainnya. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih berharap kegiatan ini dapat mempererat kedekatan masyarakat dengan TNI Polri sekaligus sebagai upaya dalam menjaga situasi kamtipmas terutama jelang pemilu 2024. Jadi bakti sosial ini merupakan pembagian tali asih kepada warga-warga yang membutuhkan. Jadi ini serta dilaksanakan di beberapa tempat, di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Sementara pihak Molda sendiri atau Kodam 17 Intervasi juga melaksanakan di Jayapura. Sehingga kami di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan rekan-rekan dari Kodim 1709 Yapen Waropen juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian tali asih. Ada pun titik-titik pelaksanaan atau penerimaan masalah tali asih yaitu di tiga tempat. Yang pertama di Warari, yang kedua di Seri Laut, yang ketiga di Menawi. Ada pun harapan kami dengan adanya tali asih ini semoga masyarakat bisa makin dekat lagi dengan aparat TNI Polri dan mereka semua bisa menjaga keamaran dan ketertifan dalam rangka menyambut pemilu damai di 2024. Sementara itu, Kasdim Kodim 1709 Yapen Waropen Mayor Infantri Zurilham yang menghadiri pembagian tali asih di Warari berharap agar bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima bantuan khususnya jelang perayaan Natal 2023. Tidak menampak terlalu banyak, intinya bahwasannya kelihatan kita pada bagian ini adalah sebagian perlantayan dari kunjungan Bapak Kami Mati dan Kapoli yang berada di Jualan Papua, khususnya di Provinsi Papua. Semoga ingin menghadirkan hati dan pikiran Bapak dan Bintu sekalian. Jadi inilah bentuk kepedulian kami bahwa kita melakukan para penyakit hukum, kemudian tidak ada tamanan, kita masih ingin memperhatikan ataupun meningkatkan kegiatan masyarakat di sekitar kami. Warga penerima bantuan ini menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh TNI Polri sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dengan dilakukan pembagian paket sembako ini, menunjukkan kedekatan, keharmonisan, dan kepedulian TNI Polri kepada masyarakat. Tim Humas Polres Kupelawan Yapen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa lantaran takut dimarahi pemuda asal Sukabumi ditangkap polisi karena membohongi orang tuanya dengan mengunggah video di media sosial berpura-pura menjadi korban begal di perkebunan Pinus, Werkip, Sukabumi, Jawa Barat. Motif pelaku adalah mengarang cerita karena uang 10 juta rupiah milik orang tuanya ludes. Untuk bermain judi slot. Berikut keterangan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pacar-acar media. Jadi saat restrim Polres Sukabumi, khususnya restrim Polsek Sigaratan, telah menerima laporan adanya Tugandina Fidana Pencurian Kekerasan yang terjadi pada hadir abu tanggal 6 Desember 2023 sekiranya pukul 20.00 di sebuah jalan Werkip Desa Puncak Mangis, Kecamatan Cagaranten, Kabupaten Sudahulu. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap lapor, yaitu saudara Miftahuddin alias Gabel yang melaporkan bahwasannya kejadian tersebut ada. Namun setelah tim daripada Fokus Tim Polsek Sigaratan bekerja sama dengan Resmob, Polres Sukabumi, kejadian tersebut ternyata tidak ada. Kita sudah meriksa sakti-sakti dan mengecek daripada sekiranya DKP, ternyata kejadian tersebut tidak ada atau kejadian bohong yang dilaporkan oleh saudara Miftahuddin alias Gabel. Jadi, sekali lagi kami sampaikan apa yang dilaporkan oleh saudara Miftahuddin alias Gabel tentang kunci dan tindak pidana dengan kekerasan yang telah dilakukan pengecekan oleh DKP, oleh DKP dan mencari saksi-saksi seketaran yang telah dilaporkan oleh saudara Miftahuddin alias Gabel Presisi utama akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!